Klaim mengejutkan muncul di tengah perang memanas Israel Hamas memasuki hari perang ke-82. Pasalnya, Kubu Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim bahwa Israel telah kalah perang dengan Hamas. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh mantan ketua IDF dan Halutz. Ia telah membuat pernyataan tegas tentang perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Halutz menyatakan bahwa Israel telah kalah perang melawan Hamas di Gaza. Di satu sisi, ia menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netnyahu atas kemunduran dalam perang melawan Hamas. Ex-ketua IDF menyatakan kemenangan hanya bisa diraih jika Benjamin Netnyahu mundur. Pernyataan Halutz terekam dari percakapannya dengan pengunjuk rasa anti-pemerintah di Haifa. Tak disangka, banyak penonton yang bertembuk tangan atas pernyataan Halutz. Diketahui Brigade Al-Qasam masih terus melakukan perlawanan terhadap pasukan pendudukan Israel. Serangan itu menyebabkan terbunuhnya tentara rezim Zionis hingga hancurnya kendaraan militer IDF. Brigade Al-Qasam mengunggah detik-detik pasukannya melakukan perlawanan di lingkungan Al-Qasasim di Kab Jabaliyah. Dari balik tembok, para mujahidin satu persatu meledakkan tank Israel. Serangan itu dibarengi dengan teriakan takbir. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.